Intro Di episode ini menceritakan tentang kehancuran Perguruan Sugalu Yang didalangi oleh Nilam Saroya Dan Darpasura Yang bekerja sama untuk melakukan pengkhianatan Terhadap Mahasura Dan Dewi Sintawati Sebagai pimpinan Perguruan Sugalu Pengkhianatan ini didasari oleh Rasa cemburu Nilam Saroya Dan dendam Darpasura Kepada Mahasura Kakak kandungnya sendiri Bagaimana kelanjutan kisahnya Silahkan ikuti alur film ini Sampai selesai Singkat cerita Setelah Angling Dharma Menitipkan Nilam Saroya Dan Suli Wahdi Perguruan Sugalu Akhirnya Mbu Mahasura pun Menikahi Nilam Saroya Yang sebelumnya Sudah dalam keadaan hamil Dan sebenarnya Bayi yang ada dalam kandungannya Adalah Bayi Sudamani Dewi Sintawati Dan Galuh Sebenarnya tidak setuju Dengan keputusan Mahasura Setelah kejadian itu Keadilan di Perguruan Sugalu Pun mulai goyah Mahasura selalu dipengaruhi Oleh Nilam Saroya Dan Darpasura Untuk berbuat tidak adil Kepada Dewi Sintawati Istrinya sendiri Dan Galuh Parwati Putrinya Hingga suatu ketika Dewi Sintawati Divitnah oleh Darpasura Dia dihakimi Selingkuh dengan Grambias Salah seorang pembantu Di Perguruan Sugalu Mahasura pun Tidak menyadari Permainan Para pengkhianat tersebut Meskipun Galuh Dan Suli Wah Telah memperingatkannya Ia hanya percaya Begitu saja Dengan Darpasura Dan Nilam Saroya Istrinya Dan mengikuti Alur permainan Keduanya Ia pun setuju Ketika Dewi Sintawati Istrinya sendiri Dibawa ke pengadilan Sedayu Untuk diadili Dan diberi hukuman Hingga tiba saatnya Dewi Sintawati Diadili di Sedayu Oleh Adi Yaksa Semua pun sudah direncanakan Dengan matang Oleh Darpasura Dan Nilam Saroya Grambias pun dipaksa Memberikan kesaksian palsu Untuk mengakui bahwa Dia telah berselingkuh Dengan Dewi Sintawati Dewi Sintawati pun dihukum Untuk dibuang ke Pulau Momongan Atau Pulau Neraka Setelah itu Suliwah dan Galuh pun pergi Ke Pulau Momongan Untuk mencari Dewi Sintawati Singkat cerita Di Pulau Momongan Suliwah tidak menemukan Dewi Sintawati Dan hanya bertemu Dengan penguasa Pulau Momongan Bernama Kalapati Di sisi lain Setelah Dewi Sintawati Dibuang ke Pulau Momongan Darpasura pun melaporkan Semuanya Kepada Nilam Saroya Dan diberi upah Atas pekerjaannya Mahasyura yang sedang Dalam pertapaannya pun Mulai merasakan Adanya kejanggelan Yang mengusik hatinya Tentang hubungan Darpasura dan Nilam Saroya Sementara itu Di suatu malam Nilam Saroya Secara sembunyi-sembunyi Menuju Ke ruang penyimpanan Pusaka Padipokan Sugalu Dia menghabisi Semua pengawal Penjaga balai pusaka Dan mencuri Semua kitab-kitab Pusaka Padipokan Sugalu Mahasyura yang mengetahui Peristiwa tersebut Lewat kekuatan batinnya Menjadi sangat terpukul Dan menyesal Atas kesalahannya Mempercayai dua orang Yang telah mengkhianatinya Ia pun bertikat Akan mencari tahu Siapa saja Dalang di semua Kejadian tersebut Kenapa kau lakukan itu Istriku Untuk pertama kalinya Mahasyura pun secara Diam-diam Menghampiri Adi Yaksa Pengadilan Sedayu Dan menghajarnya Walaupun Adi Yaksa Telah berkata jujur Kemudian Mahasyura bertolak Ke Pulau Momongan Untuk mencari tahu Apakah istrinya Dewi Sintawati Berada di sana Atau tidak Setelah sampai Di Pulau Momongan Atau Pulau Neraka Mahasyura pun Menghajar Kalapati Muasa Pulau Momongan Walaupun sebenarnya Kalapati sudah berkata Jujur Dan tidak bersalah Sepeninggal Mahasyura Pulau Momongan Pulau Momongan mendapat Malah Petaka Besar Dengan adanya Serbuan dari Bajak Laut Yang ingin Menguasai Pulau tersebut Kaliana Tantri Cucu Kalapati pun Berjuang Untuk mempertahankan Pulaunya Di saat keadaan Semakin genting Datanglah Suli Wah Membantu Dan akhirnya Dharma Pa Si pemimpin Bajak Laut Dan semua Anak muahnya Berhasil Ditumpas Kaliana Tantri Yang terkena Racun ganas pun Diobati oleh Suli Wah Setelah Semuanya Beres Suli Wah Pun angkat kaki Dari Pulau Momongan Seorang Diri Begitulah cerita singkat Dari episode ini Bagaimana Kelanjutan kisahnya Akankah Dewi Sintawati Selamat dari Terjangan Badai Di tengah lautan Dan apa Yang akan dilakukan Mahasyura selanjutnya Dan bagaimana Nasib Galuh Parwati Suli Wah Dan Padepukan Sugaluh Selanjutnya Nantikan ceritanya Di episode selanjutnya Jangan lupa like Comment dan subscribe Segitu dulu Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Berkati Selanjutnya Terjangan lupa like Terjangan Padepukan Sugaluh Pergilah kalian Cari wanita jahat itu Rebut kembali Semua pusat Kepada Epokan Dan yang perlu Kalian ketahui Bayi yang dikandung Saroya Bukan anak Tapi penih pendekar Sudamani Yang telah memperkosai Tenang Galuh Jangan terlalu menuruti Hawa Namsul Karena hal itu Akan merusak Kewaspadaan Sampai jumpa di video selanjutnya